Amerika Serikat mengatakan pihaknya membantu Israel menggagalkan serangan rudal balistik Iran. Seorang pejabat senior gedung putih mengatakan kepada wartawan bahwa militer AS berkoordinasi erat dengan mitranya di Israel untuk menembak jatuh proyektil tersebut. Penasihat keamanan nasional AS Jack Sullivan mengatakan pada hari Selasa bahwa jika pal perusahaan angkatan laut AS bergabung dengan unit pertahanan udara Israel dalam menembakkan pencegat untuk menembak jatuh rudal yang masuk. Singkatnya, berdasarkan apa yang kita ketahui saat ini, serangan ini tampaknya telah dikalahkan dan tidak efektif, jika Tas Sullivan dalam jumpa pers di gedung putih. Hal ini terutama merupakan hasil dari profesionalisme, militer Israel. Namun, sebagian besar juga karena kerja keras militer AS dan perencanaan bersama yang cermat dalam mengantisipasi serangan tersebut. Ketika ditanya apa pandangan Washington mengenai kemungkinan pembalasan Israel, Sullivan mengatakan diskusi terus berlanjut antara para pemimpin militer dan politik AS dan Israel. Kami ingin melakukan beberapa konsultasi mendalam dengan Israel, jika tanya. Sullivan menambahkan kemudian, Juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan pada selasa sore bahwa dukungan pemerintahan Biden terhadap keamanan Israel tetap kuat. Kami akan terus mendukung rakyat Israel di saat kritis ini, jika tanya Matthew Miller kepada wartawan. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.